Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Heri Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Heri Jerman, memutuskan tidak jadi mempidanakan PT Injatama yang diduga merusak aset jalan milik provinsi yang berada di desa Gunung Payung, Kabupaten Bengkulu Utara. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik Pitsus Kejati Bengkulu serta didukung keterangan ahli yang kompeten. Diketahui rusaknya jalan milik provinsi di desa Gunung Payung, Kabupaten Bengkulu Utara karena tidak adanya pemeliharaan dan faktor alam dan bukan karena aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Injatama. Sementara saat diselesaikan secara perdata dari pertimbangan hukum diketahui bahwa persoalan kerusakan jalan provinsi tersebut akan lebih banyak manfaatnya kalau dilakukan dengan pergantian jalan yang lebih bagus. Kejati Bengkulu Harry Jerman mengatakan dari informasi yang diperoleh saat ini PT Injatama melakukan perbaikan dan penggantian jalan baru dan untuk waktu penyelesaian jalan pengganti tersebut bukan kewenangan pihaknya melainkan kewenangan pengawasan Pemprov Bengkulu. Bukan lagi ranahnya kejasaan tinggi, kita hanya bisa memantau tapi kebenungnya itu sudah di tangan Pemprov ya termasuk pengawasannya seperti apa saya hanya meminta laporan pertimbangannya seperti apa kalau dari foto-foto yang saya dapat ya sudah alat-alat berat kan sudah disana kemudian material juga sudah disana artinya boleh dikatakan kalau itu sudah setiap dilaksanakan dan makan sesuai dengan peringkat Pemprov itu jalannya kokit bukanlah dilakkan. Seperti diketahui PT Injatama dituding menambang di atas jalan milik Provinsi Bengkulu sepanjang 2,4 km di desa Gundung Payung kecambatan Pindang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara sejak 2018. Akibat pengerukan tambang praktis jalan milik Provinsi Bengkulu tersebut mengalami kerusakan cukup berat dan menyisaikan lubang-lubang berukuran raksasa sehingga mengganggu aktivitas serta perekonomian warga setempat. Tim Liputan Tfari Bengkulu melaporkan.